Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Automotive Net Channel Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu wapun Walaupun saat ini kita masih tetap dalam kondisi pandemi COVID-19 Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan Memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga kesehatan Thailand mempunyai luas areal perkebunan kelapa sawit 995.520 hektare Industri ini sangat terkonsentrasi secara geografis Dan 86,1% area panen kelapa sawit berada di selatan negara Terutama di klaster di Provinsi Suratani, Kerabi, dan Cumpon Sisanya ditemukan di tengah, timur laut, dan utara negara Dan di antaranya sekitar 58,3% itu adalah perkebunan kelapa sawit milik negara Dan dari area luas tersebut Mampu menghasilkan TPS sebesar 16,8 juta ton Yang dikonversi menghasilkan CPU sebesar 2,96 juta ton pada tahun 2021 Atau meningkat sebesar 11,8% dari produksi tahun 2020 Dimana produksi tahun 2020 menghasilkan 2,65 juta ton Perkebunan Thailand rata-rata memproduksi per hektare TPS Adalah 16,88 ton TPS per tahun per hektare Atau menghasilkan CPU sebesar 2,98 ton CPU per hektare per tahun Saat ini Thailand berada di urutan ketiga dalam peringkat produksi minyak sawit dunia Produksinya hanya mencapai 3,8% dari total global Urutan pertama ditempati oleh Indonesia Dengan produksi per tahun sebesar 43,5 juta ton Yang berkontribusi sebesar 59,7% Disusul oleh Malaysia dengan produksi CPU rata-rata 17,9 juta ton Atau ikut berkontribusi dalam produksi global sebesar 24,5% Di Thailand saat ini terdapat 131 pabrik yang memproduksi minyak sawit mentah di Thailand Dan memperkirakan bahwa kapasitas pemrosesan terpasang di negara tersebut mencapai 5,6 juta ton minyak sawit mentah per tahun Sebagai produsen minyak sawit terbesar ketiga di dunia Potensi pengembangan Thailand untuk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat atau RSPO cukup signifikan Dan ini sangat serius digalap oleh pemerintah Thailand Dan terbukti 19 perusahaan kelapa sawit di Thailand telah dilibatkan untuk mendukung dan melatih Lebih dari 3.000 petani kecil kelapa sawit dalam praktek pertanian berkelanjutan Dan pada tahun 2021 sebanyak 400 petani kecil mendapatkan sertifikat RSPO Dan berhasil terhubung ke pasar global Dan 1.500 petani kecil lainnya saat ini sedang dilatih Dan diharapkan mencapai sertifikasi pada tahun 2022 ini Thailand sungguh berbeda Ini karena negara gajah putih itu menguatkan kapasitas petani kecil Sehingga mampu mendorong industri minyak sawit di Thailand Dan di Thailand sama sekali tidak memberikan dampak negatif Atau menimbulkan kerusakan hutan Dan dugaan pelanggaran hak ajaji manusia Atas pengembangan perkebunan kelapa sawit Problem di Thailand itu cuma satu Yang ini industri belum efisiennya kinerja para petani sawit sodaya skala kecil Dan itu tidaklah mudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!